Intro Ada yang asalnya istiqomah ke masjid Lama-lama jarang, lama-lama tidak ke masjid Ada yang istiqomah baca Quran Sehari ada yang 5 jus Lama-lama tinggal 4 jus Lama-lama 1 jus Lama-lama 14 tidak baca Quran sama sekali Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Allahumma salli wa sallim ubarikala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya muqallibal kulub Duhai Allah yang membulak balik hati Sabit kolbi ala dini Tetapkan hati ini dalam agamamu Adik-adikku sekalian Para santri juga seluruh jamaah yang menyimak Jangan lupa untuk doa ini Ini adalah doa yang paling banyak dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ya muqallibal kulub Boleh diikuti Ya muqallibal kulub Ya muqallibal kulub Sabit kolbi Sabit kolbi Sabit kolbi Ala dini Ala dini Wahai Allah yang membulak balik hati Tetapkan hati ini dalam agamamu Ini penting sekali Jadi kalau kita sering mendengar Ada orang yang Murtan keluar dari agama Islam Ini berarti diambil hidayahnya oleh Allah Ada yang asalnya istiqomah ke masjid Lama-lama jarang Lama-lama tidak ke masjid Ada yang istiqomah baca Quran Sehari ada yang lima jus Lama-lama tinggal empat jus Lama-lama satu jus Lama-lama dua belas Tidak baca Quran sama sekali Ada yang asalnya tahajud Tiap malam nikmat Bangun setengah tiga Jam tiga Lama-lama mulai setengah empat Jam empat Waktu azan Lama-lama hilang tahajud Tidak ke masjid Ini artinya apa Artinya dicabut Oleh Allah Hidayah dan taufiknya Ini ada doa di Al-Quran Rabbana Ratuziqurubana itu Surat berapa Ali Imran ayat Bentar Ali Imran ayat Berapa daya Delapan ya Ya itu doa pasangan yang penting ya Karena dalam Al-Quran Rabbana Latuziqurubana Ba'da'id Hadaitan Hadaitana Wahab lana Bila dunka rahma Inaka antal wahab Ini doa yang sangat penting Untuk dibacakan terus Rabbana Ya Tuhan kami Latuziqurubana Jangan Janganlah engkau jadikan Hati kami Kulubana itu Hati kami Condong kepada Kesesatan Ba'da'id Hadaitana Sesudah Engkau memberikan Hidayah Petunjuk Wahab lana Mila dunka rahma Dan karuniakan Wahab lana Kepada kami Mila dunka Dari sisimu Rahmatan Kasih sayang Inaka Sesungguhnya Engkau Antal wahab Maha Pemberi Karunia Al-wahab itu Maha Pemberi Karunia Jangan anggap lemah Ini ada Doa ini Ya Karena Iman itu Terus naik Selain kita Berusaha Keras Untuk Menaikan Iman Dengan ilmu Berusaha Keras Menaikan Keyakinan Dengan Mengamalkan Ilmu Yang ikhlas Berusaha Keras Mencari Lingkungan Yang bisa Menjaga Kualitas Iman Kita Tapi Tidak boleh Dilupakan Hati ini Digenggam Oleh Allah Satu Satunya Yang bisa Membulak Balik Hati Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Da'wah Seperti ini Tidak bisa Membulak Balik Hati Da'wah Begini Ada-ada kan Nanti Siap Jadi Da'i Da'wah Itu Tidak Bisa Mengubah Orang Lain Hakikatnya Yang Mengubah Itu Adalah Allah Seorang Pendakwah Itu Satu Berusaha Meluruskan Niat Apa Maksudnya Da'wah Ini Ini Adalah Amal Soleh Yang Kedua Sampaikan Da'wah Ini Dengan Perkataan Yang Benar Ilmu Yang Benar Cara Yang Benar Sudah Cuma Itu Yang Bisa Kita Lakukan Selebihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Memasukkan Ke Hati Siap Apapun Yang Dia Kehendaki Dan Allah Juga Yang Membulak Balik Setiap Hati Kalau Allah Pahamkan Paham Kalau Allah Tidak Buat Paham Tidak Paham Kenapa Allah Menakdirkan Dia Tidak Paham Karena Dia Memang Tidak Sungguh Sungguh Ini Duduknya Sama Nih Ngadep Kesini Siapa Yang Paling Bisa Bagus Yang Paling Ingin Paham Saya Mau Belajar Sungguh Sungguh Allah Tau Tidak Orang Yang Mau Belajar Sungguh Sungguh Tau Allah Melihat Tidak Yang Sungguh Sungguh Tidak Yang Tidak 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 Tau Semuanya Hanya Orang Yang Sungguh Sungguh Ingin Paham Dipahamkan Orang Yang Sungguh Sungguh Ingin Bisa Dimudahkan Tapi Yang Memang Tidak Semangat Allah Tau Makanya Kita Harus Sangat Waspada Dengan Bulak Baliknya Hati Ini Doa Terus Doa Yang Banyak Wah Yang Membulak Balik Hati Tetapkan Hati Ini Dalam Agamamu Ya Allah Kalau Kami Minta Kepada Allah Agar Kita Dimampukan Untuk Terus Dalam Ta'ah Rabbana La Tuzik Kulubana Ba'la'id Hadaytana Wahab Lana Miladun Ka Rahmah Innaka Andal Wahab Ikuti Rabbana Rabbana La Tuzik Kulubana Ba'la'id Hadaytana Wahab Lana Wa'la'id Miladun Ka Rahmah Miladun Ka Rahmah Innaka Antal Wahab Jadi Penting Bagi kita Supaya Jangan Sampai Dicabut Nikmat Iman Ini Jadi Kalau Mendengar Berita Itu Ada Orang Yang Murta Kita Harus Takut Karena Murta Perkara Yang Sangat Fatal Dicabut Nikmat Iman Ini Habis Sudah Kita Sudah Tidak Ada Lagi Nilai Dari Hidup Kita Celaka Tidak Boleh Main Main Tidak Terima kasih telah menonton